Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua Pak Ustadz Danu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan saya ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin Assalamualaikum Bang J Waalaikumsalam Pak Tun Alhamdulillah Para sedulur beriman bahasan kita kali ini tentang mencintai Rasul Nah ini banyak sekali yang kita dengar nih mencintai Rasul Pak Ustadz Mencintai Rasul itu saya sendiri akan bertanya juga nih kepada Pak Ustadz Banyak sekali mendengar memang kita harus mencintai Rasul Kadang-kadang ada imbuhan belakangnya itu Pak Ustadz Supaya nanti mendapat sahabat Nah ini bagaimana sebenarnya yang mencintai Rasul Dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ini Pak Ustadz Agar tidak salah juga dihadapan Allah Mohon penjelasan kepada kami Pak Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahim Memang banyak versi di dalam mencintai Rasulullah Muhammad SAW Jadi kalau istilahnya salah satu caranya dengan bersolawat atas Nabi Ya karena itu menjadi suatu kewajiban Dalam Quran sudah dijelaskan Di sini menceritakan kalau Allah beserta malaikat saja Sudah bersolawat atas Nabi Berarti ini adalah suatu kewajiban Makanya sholawat Nabi ini juga ada di dalam sholat Jadi suatu kewajiban yaitu pada tahiyyat Dijelaskan kan Nah di titik inilah itu menjadi suatu kewajiban Nah bagi kita bagaimana tentang sholawat Nabi Ya memang kita harus bersolawat atas Nabi Makanya diceritakan dalam salah satu hadis Setiap hari Jumat kita diminta untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Jadi boleh memperbanyak sholawat Niat kan karena apa? Karena Allah Itu kan doa sebenarnya Jadi limbahkan rahmatmu kepada Ya Allah limbahkan rahmatmu kepada Rasulullah Nabi Muhammad istilahnya Beserta keluarga Nabi Jadi ini kita tahu bahwa ini kan doa Jadi yang namanya doa itu Ia lakukan doa karena Allah Ta'ala Kan gitu Apakah doa itu bisa untuk dunia? Bisa aja untuk dunia Bisa itu maksudnya Ini jangan menyentuh ke arah akhirat dulu ya dunia ya Makanya Saya diundang nih di BUMN Maksudnya ngisi pengajian Isi pengajian Suruh doa Ya kan doa bisa aja Ya Allah ku mohon kepadamu kantor ini Insasi ini Akan kau limpahkan pekerjaan untuk ini Agar nanti orangnya tenang Hatinya tenang Ini tenang semuanya Bagus-bagus juga sih doanya Tapi apakah itu termasuk akhirat? Ya kalau saya tanyain gitu Wallahu'alam Tanyain aja yang berdoa itu untuk akhirat atau untuk apa? Loh gimana itu Akhirat atau bukan? Nah kan kita harus lihat Mama Dia berdoa Dia doanya kan baik-baik semua nih Instansi BUMN nih Benar-benar Di dalam hati pikirannya itu Mendoakan beneran Atau Hanya Amplopnya yang memang itu diidam-idamkan Tapi pada saat kita itu Membaca sholawat Nabi kan jelas itu Allahumma shuli'ala muhammad wa'ala'ali Muhammad jelas itu Ya Allah Limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad Dan juga keluarganya Jelas itu doa Makanya niatkan Lillahi ta'ala Nggak usah punya niat apa-apa Punya niat Pengen uang Pengen harta Pengen mobil Pengen rumah Nggak usah Jadi jangan ditumpuk-tumpuk Bahwa Kita mendoakan Rasulullah itu Hanya kepingin punya rumah bagus Pengen mobil bagus Ya nggak usah Walaupun sebenarnya dalam Adab kita berdoa itu Memang bener Adabnya itu membaca Sholawat Ya itu membaca fatihah Ya Kemudian sholawat Memuji Allah Baru berdoa Nah di titik itu memang ada sholawat Nabi Sholawat Nabi ini kan adab Kalau memenuhi orang itu juga Oh kita bisa aja melalui Rasulullah Agar dikabulkan Sebenarnya bukan melalui Rasulullah Agar dikabulkan Doa itu memang kita mendoakan Rasulullah Ya memang adabnya seperti itu Bahwa itu menjadikan gambaran Bahwa kita itu Sayang Atau kita itu cinta kepada Rasulullah Nah Di sini ada bedanya Kalau kita itu mencintai Rasulullah Tidak hanya cuma bersolawat saja Ya Pada saat memenuhi dalam Hatis Nabi ceritakan bahwa Di hari Jumat itu apa aja Yang kita kerjakan Salah satunya Bersolawat atas Nabi Yang kedua adalah Membaca surat Al-Kahfi Itu disunahkan Nah Dalam mencintai Rasulullah ini Tidak hanya cuma bersolawat saja Dalam mencintai Rasulullah ini Sama seperti Kamu senang dengan seseorang Kamu senang dengan istrimu Kan Apa yang istrimu senang ini Itu kamu ladenin sebenarnya Istrimu senangannya apa tuh mamanya Bama sebutin aja yang Dia senang Sama kamu itu apa Saya nurut Apa yang dia katakan Apa yang dia katakan sekarang Apa yang dia katakan Susah juga mencari ini Saking banyak nih Enggak Saking tidak adanya Jadi kalau Haji C Kalau cinta sama istrinya Apa yang mau Nyenengin hati C Pada istrinya Apa yang disenengin Sehingga istri itu Tidak marah sama Haji C itu Biasa Antar belanja Berlanja Banyak-banyak Bersih-bersih Kalau tidak bersih-bersih Berarti marah Di titik itu kita bisa memahami Jadi seseorang itu Langsung Yang punya orang dalam ya Taat kepada Allah itu Yaitu mengerjakan Mengerjakan apa yang ada dalam Quran Dan juga mengerjakan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Nah dua titik inilah sebenarnya yang tidak menjadikan kita tersesat di dunia Nah apa Kalau Allah itu menceritakan Jadilah pemaaf Atau maafkan mereka Ya belajalah memaafkan Diminta oleh Allah Ta'ala Jangan suhuzon Ya belajalah untuk tidak suhuzon Diminta oleh Allah Ta'ala Tidak gibah Belajalah untuk tidak gibah Nah itu taat kepada Allah Ta'ala Kalau umpamanya disuruh Kalau di fitnah Dimaki Dicaili Disuruh kita itu malah mendoakan Orang tersebut Agar selamat Patuhilah perintah Allah Kan seperti itu Kalau Allah itu disuruh memaafkan Berarti kita itu disuruh untuk tidak marah Nah kenyataannya bagaimana Kita atau saudara kita yang Islam Sering gak dia itu emosi dan marah Di dalam setiap kehidupan sehari-hari Nah itu dari titik itulah Seseorang itu bisa menilai dirinya sendiri Siapa dirinya Memang dia tidak marah Tapi biang kerok masalah Persoalan-persoalan masyarakat ya Sama dia gak marah Tapi ini mulutnya Ini kan bikin masalah Provokasi Provokator Nah itu juga masalah Jadi di titik inilah kita belajar Untuk cinta kepada Rasulullah Ya kita harus mematuhi perintah-perintah Allah Mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Semampu kita Semampu kita Mana Dari awal kita itu mengerjakan suatu kebaikan Bismillah Selesai Alhamdulillah Kan seperti itu Terus saja Terus saja Nah di titik inilah kita itu akan belajar Bahwa kita mencintai Rasulullah itu seperti itu Seperti itu Jadi mengerjakan sesuatu kebaikan dengan Bismillah Selesai dengan Alhamdulillah Kemudian dengan saudara yang kita yang lain Kalau salah Nasihatnya empat mata Boleh Bisi-bisi Silahkan Jadi Di titik-titik tersebut itulah cinta kita kepada Rasulullah sebenarnya Kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah Kerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Ya itu mengerjakan sunah-sunahnya Tapi pada saat kita diizinkan oleh Allah Ta'ala Mampu mengerjakan sunah-sunahnya Ingat Jangan bangga Jangan merasa hebat bahwa kita itu bisa mengerjakan Itu kebanggaan Itu sombong namanya Jadi yang dicari Itu adalah Bukan Ikhlasnya kita di dalam mengerjakan sunah Tetapi agar kita dilihat oleh orang lain Kelihatan kita Nyunah Bukan seperti itu Kerjakan semata-matakan Allah Ta'ala Kalau ada perbedaan Tidak ada masalah Namanya perbedaan Sama kita dengan Teman-teman yang Belum Islam Dengan dia belum Islam Apakah kita harus nonjok Mukul Kan tidak perlu Biasa saja Kan tidak boleh seperti itu Memang Nah ini memang harus belajar seperti itu Apalagi dengan orang lain tidak boleh mukul Apalagi dengan saudara kita yang seiman Kan sudah harus tahu Ya Makanya dalam surat Atau baik Juga diceritakan Bagaimana Rasulullah itu Diminta oleh Allah Kalau ada Seorang musuhmu Istilahnya itu Meminta pertolongan pada Rasulullah Disuruh memberikan perlindungan Minta perlindungan pada Rasulullah Disuruh oleh Allah Ta'ala Rasul untuk melindungi Sampai mereka mendengar kalam Allah Kan seperti itu Nah disini ceritakan bahwa Seorang Islam itu harus benar-benar Faham tentang Islamnya Bukan dia seorang Islam Kemudian dia itu di golongan tertentu Kelihatannya ditinggikan Kemudian dia ngecek saudaranya Islam yang lain Loh Gimana Gimana bisa seperti itu Nah apakah dia dengan seperti itu Itu nanti akan dicintai oleh Rasulullah Tidak Tidak Rasulullah tidak suka dengan orang-orang seperti itu Tidak Makanya ayolah kita berbuat baik Ya kita mengalah bukan berarti kalah Kita mengalah itu karena Allah menyuruh kita Itu mengalah aja Bukan berarti kalah Tidak Nah di titik ini Banyak Nah teman-teman yang belum faham Kalau membaca sholawat Nabi Boleh itu wajib Setiap hari boleh Enggak boleh Silahkan Tapi yang lebih banyak hari Jumat Seperti itu Boleh silahkan Tetapi juga jangan Meminta-minta dari cara bersolawat Karena itu bukan Faktor Doa dari kita Tapi itu kita mendoakan Rasulullah Ustaz Dalam Mengkapai cinta Rasulullah Ini kan dengan mengerjakan Apa yang Diperintahkan Rasul Dianjurkan Banyak sekali Baca buku Dengar Para pendakwah Menjelaskan tentang Sifat-sifat Rasulullah Yang lemah lembut Tidak memaksa Dimarahi Diam Saat itu Hati memang Tergugah Untuk berubah Dari sifat yang Sebaliknya Ingin diterapkan Di keluarga Ingin lemah lembut Sama istri Sama anak Tapi setiba di rumah Baru nyampe rumah Istri udah Bikin kita marah Anak gitu Itu turun lagi Kemauan seperti itu Gimana Ustaz Untuk membangkitkan Supaya tetap Walaupun ada Cobaan Ujian istri Marah Anak dan lain-lain Sebenarnya Kehidupan manusia Termasuk umamanya Yang Haji Cicetan itu Dari mulai lahir Sampai saat ini Atau sampai meninggalnya nanti Itu tetap berhubungan Tidak ada yang tidak berhubungan Kalau Haji Cicetan Tadi cerita Atau siapapun Teman-teman beriman Itu merasakan Kalau seperti Haji Cicetan Kita tahu Ingin seperti itu Lemah lembut dengan istri Membanyakan begitu ya Sabar Tidak emosional Dan sebagainya Sampai di rumah Kita yang mau belajar Itu istri Memalah galakan Daripada kita Kan gitu ya Nah Itu berhubungan Dengan pada saat Haji Cetan Atau teman-teman yang lain Itu Pada saat menikah Kenapa memilih dia Kan pertanyaan saya ringan Kan waktu memilih Baik-baik saja Kan gitu ya Sama Seperti ini Haji pada saat ini Mendapatkan uang 10 juta Ya Pada saat ini Kan enak Tapi pada saat Di breakdown 10 juta itu Baru 3 hari Habis Pada saat habis Saat ini bertanya itu Oh gitu ya Ngerti maksudnya Pada saat habis Saya ini seperti Bertanya seperti itu Kenapa di rumah Pada waktu Gimana semangat Untuk tinggi Nah inilah ujian Pertanyaannya Kan kembali lagi Nah kenapa Kamu itu breakdown Kan cari Mana yang penting Mana yang kurang penting Kan gitu ya Mana yang gak penting sih Enggak uang 10 juta Itu kasih bisa Enggak habis Kan harus seperti itu Tahu gak Mana yang penting Dan tidak penting Paham Nah sekarang Kalau mamanya Haji C itu Datang ke rumah Istri itu Malah ngukmi Enggak karu-karuan Itu kan dianggap penting Titiknya itu Bukan persoalan Haji itu Mau Menerapkan itu Bukan di titik itu Tangani dulu Istri Kenapa dia seperti itu Karena itu juga Merupakan ujian Harus dinasehatin Karena pada saat Di titik istri itu Seperti itu Haji C Di titik itu Sebagai imam Jadi beda letaknya Dengan gaya Rasulullah yang lemah lembut Yang memaaf Yang ini Ini Dengan yang Tadi titiknya beda Kalau nanti istri itu Sudah mulai Tak loh Karena Nasihat-nasihat Yang Haji C berikan Yang ada dalam Quran Yang ada dalam hadis Nah di titik inilah Mulai Haji menerapkan Yang ini tadi Kan begitu Ceritanya Sama seperti Musuh Rasulullah Kalau musuhnya itu Sebelum dia Masuk Islam Wah kan perang Lah kalau sudah jadi Islam Masa diperangin lagi Kan ya gak boleh Kan seperti itu Bener gak sih C Jadi taklukan dulu nih Nah iyalah Taklukan Nah jadi Disinilah Harus belajar Hidup ini Ujian Jadi kalau kita Memang Mau belajar Tentang Sunnah Rasulullah Ya harus disesuaikan Dengan pasangan kita Kalau pasangan kita Itu masih Dablek aja Kasihlah Nasihat yang baik Sebelum kita Memberikan nasihat Kita sendiri Harus berbuat Yang baik dulu Sehingga Istri kita Ini bagi kita Yang lagi-lagi ya Istri kita itu Ngerti bahwa kita itu Mengerjakan yang Baik Sehingga istri itu Kalau istri itu Mendapatkan hidayah Dari Allah Itu insya Allah Langsung tahu Bahwa Oh suami ku Baik ya Sehingga Dia yang mau Macem-macem Dia gak akan berani Pasti Nah ini Harus diselesaikan Karena Prosesnya Bukan langsung Lemah-lembut Ya enggak Harus diselesaikan dulu Kan gitu Ada tahapannya Ada tahapan Jadi kalau dulu Rasulullah mau berperang Itu kan memang Mereka tidak suka Dengan Rasulullah Masa mau berperang Langsung dakwah Dimil duduk-duduk dulu Yoh Kan ya berperang aja dulu Nanti setelah berperang Kalau mereka musuh-musuhnya itu Minta perlindungan Kemudian dia sudah Mau mengucapkan sahadat Ya sudah Itu jadi saudara Ya akhirnya Kan gak perang Dengan dulu musuhnya Ya Rasulullah yang dulunya Juga perang dengan Umar Yang Umar yang mau Membunuh Rasulullah Setelah Umar itu Masuk Islam Mana Rasulullah mengungkit-ungkit Masa lalu Umar Enggak ada Harus paham Mencintai Rasulullah Itu adalah Mengerjakan Apa yang dikerjakan Oleh Rasulullah Ketaatan Rasulullah kepada Allah Kita berusaha untuk Mengikuti Ketaatannya Rasulullah kepada Allah Kita berusaha Mengikuti Berusaha itu maksudnya Tetap kita itu Tidak akan mampu Sempurna Sesempurna Rasulullah Kan seperti itu ya Tapi kita berusaha Mengikuti terus-menerus Kalau pemaaf Pemaaf terus Kalau Rasulullah sebagai imam Ya kita sebagai imam Ikuti Intinya adalah Bagaimana kita mencintai Rasulullah Dan kita nanti juga Akan diberikan syafaat Oleh Rasulullah Syafaat itu adalah Seperti Surat Apa namanya Rekomendasi Rekomendasi dari Allah Ta'ala Yang nanti Yang akan memberi syafaat itu Rasulullah terhadap Kita-kita ini besok Kalau Manusia Islam itu Masuk Neraka Tapi dia harus dihukum dulu Jadi bukan Baru masuk Hari ini masuk neraka Hari ini kemudian Dileguarkan Tidak bisa Jadi dia dosanya Harus mulai Mau dihabiskan dulu Nah nanti Kalau sudah Mau-mau habis Sekitar kurang ya Satu-satu persen lah Dari dosa-dosa yang dikerjakan Saya bilang dikerjakan Bukan kita kerjakan Takut saya Yang dikerjakan Nah itu baru Dia itu seperti Orang-orang Kalau di dunia ini Yang ditahan itu Diberi asimilasi Jadi dia boleh keluar Bebas bersarat Bukan bebas bersarat Asimilasi itu beda Dengan bebas bersarat Belum bebas Belum Jadi dia sudah bisa bilang Apa Disuruh beli makanan Nanti balik Boleh ke rumah Keluarganya Nanti balik Nah insya Allah Dari asimilasi Itulah sebenarnya Nanti Safa'at Rasulullah itu Diberikan kepada mereka Dan insya Allah Kalau kita sudah Dari dunia ini Sudah berperang Melawan hawa nafsu Mudah-mudahan itu Dicatat menjadi Kebaikan oleh Allah Ta'ala Sehingga mudah-mudahan Kita-kita ini Mudah-mudahan ini doa Mudah-mudahan jangan sampai Lama saudara Ganda enak Walaupun saya belum pernah Kesan tapi gak enak Kita belajar Berperang melawan Hawa nafsu di dunia ini Mudah-mudahan Insya Allah kita diizinkan Oleh Allah Ta'ala Sanggup Insya Allah Amin Allahuakbar Alhamdulillah Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasan Dan ilmunya Para pengisah dan Sahabat beriman Dimanapun berada Demikian tadi Penjelasan dari guru kita Semua Pak Ustadz Danung Mengenai Bagaimana kita Mencintai Rasulullah Mudah-mudahan Tayangan video kami Kali ini bisa Bermanfaat untuk kita semua Khusususnya Bagi kami yang ada disini Untuk meningkatkan Keimanan dan ketakuan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbah Alamin Saya Tung Pabit Diri Sampai jumpa di video kami Yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.